Ya kita awali BBJ hari ini dari lapangan hijau. Persikota Tanggerang menggelar laga perdananya di grup barat dalam kompetisi Liga 2 menghadapi Bekasi City di Stadion Band Banteng Reborn Kota Tanggerang, Banten. Tuan rumah berhasil meraih poin penuh, usai menaklukkan sang lawan dengan skor 2-1. Laga perdana Persikota Tanggerang kontra Bekasi FC menjadi langkah awal tim berjuluk Bayi Ajaib di kompetisi sepak bola Liga 2 di Stadion Band Banteng Reborn Kota Tanggerang pada minggu. Hasil positif diraih tim Tuan rumah setelah menaklukkan Bekasi City dengan skor tipis 2-1. Hasil ini menempatkan tim kuning biru di posisi kedua kelas men sementara pekan pertama di bawah PSPS pekan baru. Sebelumnya PSPS pekan baru menang atas Persikabo 1973 Kabupaten Bogor dengan skor mantap 3-1. Gol pertama pasukan Bayi Ajaib dicetak oleh Sirvi Arvani pada menit ke-67. Sedangkan gol kedua dicetak Paolo Henrike pada menit 87. Sementara gol penipis jarak Bekasi FC dicetak oleh Sadam Gavar di masa injuri time. Di Liga 2 perdana ini yang kita melawan Bekasi performa Persikota makin hari makin bagus. Sesuai dengan visi di Skora dalam mencana strategi mewujudkan Kota Tanggerang menjadi kota spot time and spot tourism. Hari ini Persikota membuktikan olahraga menjadi tontonan yang menyebirlahkan. Sementara itu Presiden Klub Persikota Tanggerang, Sigit Haryono menyebutkan konsistensi merebut kemenangan wajib diraih khususnya menang saat bertanding di Kota Tanggerang. Hal ini untuk menjaga asal lolos ke Liga 1 tahun depan. Kita targetkan kepada pelatih dan para pemain untuk pertandingan boom itu wajib menang boomnya. Kita ini tidak lepas dari penyemangat ya. Penyemangat itu diapresiasi bisa berupa materi, bisa berupa pengakuan dari supporter. Itu sudah kita siapkan kepada pemain. Nantinya akan kita berikan minimal maksimal H2. Kita bisa bertanding melawan SMS Medan, apa yang harus dilakukan. Kompetisi kasta kedua sepak bola nasional menjadi daya tarik bagi penonton untuk datang ke stadion. Sedikitnya ada sebanyak 3.109 penonton memadati stadion yang rampung direnovasi pada 2020 lalu tersebut.